Ya, suami bunda disini lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah nongkrong dengan temannya. Nah, untuk menaklukkan hati suami yang seperti ini, dibutuhkan kreativitas istri bun, yang saya akan bagikan tipsnya di edisi kali ini. Nah, tentunya setelah yang satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, punya suami yang lebih suka keliuran sama teman-temannya itu emang nyebelin ya bun. Apalagi kalau teman-temannya itu lebih diutamakan daripada istri dan anak. Wah, itu punya suami tapi rasanya kayak menjanda ya. Ya, pernah enggak bunda merasa seperti itu? Pulang kerja, bukannya langsung ke rumah, malah mampir ngopi, nongkrong sama teman. Malam-malam nih, waktunya tidur malah ngeluyur keluar rumah. Nah, kalau suami bunda tipe semacam ini, bisa jadi suami bunda termasuk tipe sanguinis, yang mana suka sekali keluar rumah, bergaul, kumpul-kumpul, dan rame-rame. Nah, suami tipe sanguinis itu memang secara fitrah, dia enggak betah lama-lama di dalam rumah bunda. Rasanya itu bosen banget, kalau enggak ada aktivitas yang menantang, disuruh diam di rumah, waduh ini suami langsung kabur. Ya, suami bunda seperti itu enggak sih? Nah, kalau dilihat dari sisi positifnya sih bun, suami tipe sanguinis ini orangnya memang easygoing. Ya, mudah bergaul, gampang kenal orang, koneksinya itu di mana-mana, dikenal banyak orang, jarang ceria, jarang susah, dan bawaannya tuh happy banget. Nah, tapi sisi lemahnya, ya dia memang orangnya agak cepat bosen dengan sesuatu yang monoton. Bahkan kalau enggak ada yang seru di rumah, dia nyari pelarian di luar rumah. Nah, itulah mengapa banyak suami tipe sanguin itu lebih rawan untuk memulai sebuah perselingkuhan, bila kebutuhan batinnya itu tidak segera dipenuhi. Bun, itu tipe suami saya banget loh, terus saya harus gimana dong? Nah, kalau suami bunda tipe sanguin dan bunda ingin sekali mencuri hatinya, menutup celah hatinya dari perselingkuhan, saran saya, Ya, bunda wajib tahu apa hobi dan kegemarannya. Lalu yang kedua, wajib tahu bun di mana tempat favoritnya nongkrong. Lalu yang ketiga, wajib tahu siapa aja teman-teman nongkrong terdekatnya. Siapa aja sih bestinya? Nah, apakah cukup dengan sebatas tahu aja? Ya, pastinya enggak bunda. Ya, kalau bunda ingin menguasai hati suami bunda yang tipe sanguinis ini, ada tiga hal yang wajib bunda lakukan. Nah, yang pertama, berikan gelombang emosi yang bervariasi saat di rumah. Jadi, bunda enggak cuma nurut, ya, ngikut, pasif, dan pasrah sama suami. Tapi sesekali bunda bisa marah, ya, sedih, nangis, tertawa, lepas, seru-seruan, dan lucu-lucuan bareng suami. Untuk yang satu ini, kalau belum terbiasa memang butuh latihan ya, bun. Apalagi kalau bunda ini tipe kepribadiannya berlawanan sama suami. Tapi enggak apa-apa bun, ya, memang yang namanya cinta dalam rumah tangga itu perlu diusahakan. Oke, lalu yang kedua, bangun kemistri. Nah, satu kan frekuensi, dan kalau perlu nih, selaras kan aura bunda dan suami. Caranya gimana? Nah, banyak. Nah, misalnya nih, bunda terjun ke hobi suami, ya, terjun ke teman-teman sepergaulan suami, ikut terlibat di aktivitas-aktivitas suami. Dan, supaya aura bunda itu lebih selaras dengan suami, ya, bunda perlu juga nih, ikhtiarkan secara spiritual. Ya, misalnya dengan ibadah bersama, zikir bersama, dan sebagainya. Atau kalau bunda di sini butuh bimbingan profesional, silahkan, bunda bisa langsung hubungi saya di nomer yang ada di layar ini. Nah, tapi kalau semisal nih, bunda kesulitan untuk terjun ke dunia suami, bunda merasa riku, kiku, oke, kalau dalam bahasa Jawa tuh istilahnya pakewuk, bun. Enggak enak, kurang nyaman. Nah, kalau harus ikutan hobi suami, ya, ikut gabung sama teman-teman suami. Ya, sebenarnya bunda gak harus ikut terjun langsung kok. Bunda bisa juga kok di sini ngasih perhatian dari belakang. Misalnya nih, bunda bisa sering tanya suami soal aktivitasnya, hobinya, teman-temannya. Ya, lalu bunda minta suami bercerita. Dan suami tipe ini itu ya, bun, senang banget, bun, kalau disuruh cerita. Nah, kemudian, ya, jurus ketiga untuk mengunci hati suami tipe sanguin adalah lewat pujian dan apresiasi. Karena orang-orang tipe ini tuh makin semangat kalau dipuji dan diberi sanjungan. Nah, sebaliknya nih, bun, dia itu juga biasa banget muji orang, ya. Jadi, kalau sewaktu-waktu bunda denger dia muji perempuan lain, ya itu memang karena bawaan wataknya. Nah, selama suami masih memuji bunda, itu artinya pujiannya ke wanita lain cuma basah-basi. Tapi, kalau sama bunda aja dia pelit pujian, tapi kalau sama wanita lain itu dia ngegomba, nah itu penyakit, bun. Nah, bisa jadi di momen ini, aura bunda dan suami itu sedang, ya, mungkin perlu diselaraskan dulu dengan ikhtiar spiritual. Ya, insya Allah bunda, saya bantu bimbing. Oke, bunda silahkan bisa WA atau telpon di nomor yang ada di layar ini, ya. Baik, akhir dulu kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.